Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Setelah kemarin gue lama gak upload unit-unit yang ada di store, karena gue kemarin sibuk bikin-bikin konten ngobrol sama penggiat-penggiat Airsoft Gun, dari mulai Om Sabur, Om Edu, lalu gue juga sukir juga, gue coba-coba sukir lagi. Tapi sekarang sudah saatnya gue kembali ke toko untuk mereview unit yang ada di Toysaurus. Nah, karena kemarin gue ngobrol-ngobrol sama Om Sabur, yang notabene-nya adalah seorang sniper di Airsoft, banyak yang masuk ke DM Instagram-nya Selamat Gini Hari, Bang, coba bang tolong review unit sniper yang ada di store, karena kan lu kebanyakan mereview unit rival mulu tuh. Nah, kebetulan ada yang datang baru nih di store Toysaurus. Nah, ini unit snappernya bukan kayak model-model yang jadul-jadul tuh, yang bodinya polos-polos aja, tapi yang datang ini adalah model snapper kekinian, dengan material yang lebih ringan, dan bentuk fisiknya tuh udah modern. Masih pakai lama, kita langsung aja ambil kemasannya. Ini dia nih. Tokyo Marui VS Wear 1. Tokyo Marui tuh selalu memberikan kesan mewah pada kemasannya. Lihat nih, dia dulu ya, dia nggak asal-asalan dari kemasannya tuh, dia udah bagus duluan gitu, memberikan kesan orang, wih, mahal nih, keren nih. Ada kan beberapa brand lainnya tuh, kalau bikin kemasan kan seadanya ya, warna coklat kerdus aja gitu kan, jadi orang kurang menggugah gitu untuk membeli. Tapi kalau udah liat Tokyo Marui gini, dari kemasannya aja orang udah pengen beli gitu. Ini baru dari tampak luarnya aja. Kalau kita buka, Lihat. Tuh. Lihat dari sini, tuh. Lihat. Gue kalau mereview unit dari Tokyo Marui, kita buka kerdusnya aja, itu dikasih kain hitam. Menambah lagi kesan mewah pada kemasan dalam dari si unit ini. Banyak banget nih yang didapet dari Tokyo Marui. Dulu, seingat gue sekitar tahun berapa ya, mungkin 2019-2020, Tokyo Marui itu gak memberikan aksesoris lengkap ini. Tapi ketika sekarang-sekarang ini, mereka sudah banyak menambahkan aksesoris pada unit pembeliannya. Seperti ini pada ini. Ini udah dapet paket, apa namanya nih. Dikat ini real. Ya kan? Terus lalu juga ada, nih. Tuh. Kayak gini-gini tuh. Buat untuk barrel-nya, kunci-kunci. Ya kan? Jadi berbeda terbalik dengan produk Apple. Produk Apple semakin kesini, semakin pelit. Cuma dapet barang unitnya aja. Dapet handphone-nya doang, kabel yang gak dapet, palainnya gak dapet, segala lain. Tapi kalau Tokyo Marui semakin kesini, semakin memberikan paket lengkap. Gitu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman unitnya. Tokyo Marui VSR-1. Tadi seperti gue bilang, sekarang kalau lihat dari langsung, teman-teman bisa lihat perbedaan antara unit sniper yang dibuat Tokyo Marui ini. Tentunya dari segi tampilannya udah sangat berbeda jauh dengan unit-unit sniper zaman dulu. Dimana bodinya yang zaman dulu tadi gue bilang di awal, itu kan pulos-pulos dia. Sekarang udah ada lubang-lubang untuk mengetet si rail ini. Jadi kalau teman-teman mau masukin apa namanya, aksesoris seperti apa namanya, lighting, ataupun laser, ini bisa nih. Ini kita buka, masukin ke dalam lubang-lubang ini. Tapi kalau sekarang kita lihat, ini udah modern banget dari segi fisik atau tampilannya. Ini yang juga ada lubang-lubangnya atau kita nombang yang tadi nih. Ya kan? Ini modelnya model M-Lock nih teman-teman. Tuh. Ini paduan dari metal dan plastik. Jadi itu sangat ringan teman-teman. Kalau kita bawa lari-lari pun itu gak terasa berat. Dengan dimensinya yang cuma 80 cm dan berat 2 kg, ini memungkinkan lu bisa membawa secondary unit rifle masih bisa lu bawa. Ya kan? Tuh. Ditambah lagi, ini stoknya bisa dilipat teman-teman. Lu bayangin ya. Biasanya kalau sniper itu membawa satu unit sniper dia membawa secondary-nya handgun. Tapi kalau ini si sniper-nya bisa jadi secondary unit bahkan. Jadi lu bisa bawa primary-nya itu se-rifle secondary-nya ini. Kenapa? Karena ini bisa dilipat. Ini ada tombol nih. Ini kita pencet-pencet. masuk gini. Tuh, teguk nih. Di sini ada penguncinya nih. Ketan gak? Tuh, lebih bunyi kelek. Lubangnya. Kalau ada bunyi kelek ini, udah gak buang. Ini gue bahkan bisa pegang dengan tangan satu saking entengnya. Enteng banget teman-teman. Sudah gitu liat nih. Di sini ada markingnya. Tengah markingnya. Nah, ini adalah mengisinya tepuk teribu yang plastik. Bisa memuat sampai 20 GB sekaligus. Ya. Di depan sini ada hop-up. Nih, kita geser ke belakang, ke depan. Hop-up itu adalah mengatur untuk mengatur lontaran si BB-nya kalau dia naik atau turun. Kalau saya naik, mungkin di belakangin. Kalau turun, ke depanin. Jadi di sini ngaturnya. Kalau pada unit travel, ya kan, biasanya tuh di bagian bodinya tuh, sorry-sori. Di sini, terbuka dulu tepuknya. Baru ada si rotary untuk mengatur hop-up. Nah, kalau unit snapper ini di sini, teman-teman. Bagi depannya, ada buat apa namanya, slempang nih. Buat maru kita si slempang. Dan, untuk pengatur fire dan safety-nya, ada di sini, teman-teman nih. Lihat. Ini posisi fire, ini posisi safety. S. 2S. Lihat kan? Kalau kita ke belakangin, itu tidak bisa kita pencet triggernya. Kunci. Jadi kalau kita menembak, ini majuin dulu. Ini ke posisi F. Baru kita kokan. Ini kita buka dulu ya. Ini menggunakan sistem spring, teman-teman. Ini nih. Jalan posisi F. Ke ini nih, kokingnya, koking handernya, dia terbuat dari plastik juga nih. Dan cukup besar, enak buat tariknya. Tarik sampai bunyi kelep. Nah. Nah. Oke. Lalu bagian depannya, ini kita bisa buka. kita bisa ganti silencer yang lebih panjang sehingga kalau kita ganti silencer panjang, tentunya jangan lupa inner-nya nih. Di dalam ini ada inner nih. Harus juga sepanjang dengan silencer yang lo ganti supaya ketika kita tembakan burunya nggak mentok-mentok di bagian si silencer depan. ini kan ini kan inernya nih yang kuning-kuning, ngeliat nggak? Ngeliatan? Itu sepanjang sampai segini aja nih. Kalau utamain silencer, yang kuning di dalam ini juga harus sama sepanjang silencernya. Supaya ketika burunya nembak, dia nggak mentok si silencernya itu. Gitu teman-teman. mewah teman-teman. Dan ini sudah dapet mounting rail buat kita naruh scoop. Nah. Dapet. Ini juga dapet teman-teman spare BB. Kalau teman-teman belum punya BB, buat nembak-nemak di rumah penyekatan ngetes, dapet nih. Lalu juga ada baut-baut. Baut-baut ini fungsinya untuk kita memasang si rail ini ke bodinya nanti nih. Pake bodi ini kan. Jadi lu nggak perlu lagi nyari kunci L ke tetangga. Ke tetangga gue atau si Angga. Kalau mulai mau bikin buka-buka motor, kunci L di rumah gue. Nah ini nggak ada. Kita punya langsung dikasih sama stoknya Marui. Ini apa nih? Tuh. Kayaknya gini nih. Tuh. Ini. Kalau kita udah di rumah, sebaiknya kita tutup gini untuk mengintri hal-hal yang tidak diinginkan. Tutup nih. Tuh. Ini nggak usah sih. Tuh. Tuh lah. Jadi, kalau takut amit-amit ya, BB masih nyangkut, terembakin kan masih ketahan ini. Coba kita akan tes FPS ya. Katanya nih, FPS-nya sampai 260 FPS. Gitu teman-teman. Nah, kalau ngobrol-ngobrol sama Om Sabur, teman-teman ngerasa pengen di-update, bisa tuh deh ke Om Sabur. Boi bisa meng-update juga sniper dari store sehingga sesuai dengan keinginan kalian. Kalau part-partnya, kalian bisa mesin juga di Om Andriya Hardian. Gitu. Sekarang kita isi magazine-nya yang bisa menguat 20 BB sekaligus. Ini cukup mudah, teman-teman. Tuh. Kelompatan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Takutnya mencelat kayak gue tadi tuh kalau kenceng-kenceng. Dia bisa banyak-banyak. Langsung kita tes FPS-nya. Sekarang kita jebak tes dulu sebelum kita tes FPS. Nah. ini bunyinya adem-bener, teman-teman. Wih, tak boleh, bang. Sekarang kita tes FPS-nya. Sini, teman-teman. Sini kameranya. Katanya, ini 280 FPS. Kita lihat berapa. 270 kedua berapa nih? Stabil juga. Kedua juga sama segitu. Sekali lagi ya. 272. Ya, sekitar 270-275 lah kali ya. Jadi teman-teman, kalau lu punya snapper kayak gini, lu nggak perlu lagi nyari-nyari baterai, lu nggak perlu lagi nyari-nyari gas, cukup beli BB-nya aja. Paling ganti-ganti part untuk dalemannya kayak spring-springnya ya, bang ya. gitu di Mimahnya. Sekali lagi nih. Oh, gitu bang. Jadi bang, perlu ada penyesuaian sama unit snappernya. Buat teman-teman yang biasa bayar rival, jadi cara ngokangnya. Sampai nanti lu menemukan titik di mana lu, oh, begini cara ngokangnya. Kalau awal-awal kayak gue nih, bisa memakai pengorengan susah. Bisa memakai yang codet gitu kan. Lihat teman-teman, silakan hubungi Tokotosaurus untuk membeli unit Tokimority VS R1 siapa cepat dia dapat. Tapi jangan lupa, jangan sedih kalau misalnya ngedapet bisa di PO teman-teman lewat Om Kevin. Lapa gue lagi.